Persija Jakarta resmi akan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer paruh musim nanti. Hal ini dikatakan langsung oleh Thomas Doll selaku pelatih Persija, memang benar, kami akan berupaya mendatangkan beberapa pemain baru nantinya, guna memperkokoh skuad kami, sudah ada beberapa nama pemain lokal yang diajukan oleh manajemen kepada saya, ucap Thomas Doll. Persija Jakarta sejatinya menjadi tim yang belum terkalahkan di Liga 1 sejak tumbang di kandang Bali United, meskipun begitu manajemen Persija masih menyoroti skuad Persija yang belum maksimal, alhasil manajemen Persija memutuskan untuk mendatangkan pemain baru. Dengan bergabungnya pemain baru nanti, Prapanca berharap skuad Persija makin tampil ganas di Liga 1 2022 nanti. Belum jelasnya BRI Liga 1 2022 membuat pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memutar otak menjaga kondisi anak asuhannya. Salah satunya adalah dengan menggelar laga uji coba. Ketidakjelasan kapan Liga 1 kembali digulirkan, membuat sebagian tim bahkan meliburkan para pemainnya. Termasuk Persija, yang sudah meliburkan tim selama sepekan. Persija kini sudah kembali berlatih. Namun, Thomas Doll menyebut latihan yang dilakukan akan terasa berbeda mengingat tak adanya pertandingan. Oleh sebab itu, pertandingan uji coba penting dilakukan. Ia menjelaskan akan mencari lawan tanding untuk timnya. Pelatih asal Jerman itu berharap uji coba bisa digelar pekan depan. Minggu depan kami akan coba kontak tim yang mau diajak latih tanding. Mungkin saja minggu depan kami uji coba dan minggu depannya Liga 1 sudah ada kejelasan, itu harapan saya. Jadi, kondisi pemain sudah terjaga, kata Thomas Doll saat ditemui di Nirwana Park, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Terima kasih telah menonton!